Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp37.870.345.011.000. Dengan anggaran tersebut kami akan mentargetkan Rp15.725.232 pekerja. Uang ini akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000.000 per bulan selama 4 bulan. Yang proses pemberiannya dilakukan secara bertahap per 2 bulan sekali. Siapakah yang berhak menerima manfaat program ini? Kami di peraturan Menteri Ketengah Kerjaan kami memberikan persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIC. Kemudian terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenaga kerjaan BPJS. Mereka adalah pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Kemudian kepesertaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Gaji atau upah dibawah Rp5.000.000 sesuai dengan gaji atau upah yang terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS dan kerjaan. Kemudian tentu saja mereka harus memiliki nomor rekening bank yang aktif. Tata cara bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini yang pertama adalah data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenaga kerjaan BPJS dan kerjaan. BPJS dan kerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Data yang telah diverifikasi dan validasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima bantuan. Daftar calon penerima bantuan yang disampaikan oleh BPJS kenangkerjaan kepada Menteri dengan melampirkan satu berita acara, yang kedua adalah surat pernyataan mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kuasa pengguna anggaran KPA menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan. Kemudian KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung atau SPMLS bantuan kepada kantor pelayanan perbendaraan negara. Proses bantuan berupa subsidi dan pemerintah yang berikutnya adalah Per hari ini BPJS ketenangkerjaan telah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah sebanyak 25 juta pekerja yang diserahkan oleh Pak Dirut kepada saya tanggal 24 Agustus 2020. Insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. Kementerian Ketengkerjaan sedang menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan seluruh proses ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kami merencanakan pada akhir Agustus ini tahap pertama kami merencanakan dilakukan per batch-nya per minggu minimal. Minimal atau maksimal ya? 2 juta setengah per batch. Sekurang-kurangnya maaf. Sekurang-kurangnya 2 setengah per batch per minggu akan kami lakukan. Alhamdulillah ini proses yang kami lakukan dengan kesempatan yang luar biasa. Karena dalam satu minggu kami harus menyiapkan merevisi DIPA, kemudian membuat peraturan-peraturan menterinya, membuat juklak dan juknisnya yang dibuat oleh Dirjen PHI Jamsos. Dan terima kasih juga kepada Pak Dirut dan jajarannya yang mengerahkan seluruh cabangnya untuk mengolek data nomor rekening salon penerima program ini. Jadi Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, semua bekerja keras, mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita pekerja yang hari-hari ini terasa dampaknya sungguh luar biasa. Terima kasih sudah menonton!